Al-Qur'an InsyaAllah Pelajarin Sampai kayak tadi tuh Kayak adek-adek tuh baca Qur'annya enak Resep gitu kan dengarnya Nih gitu ya Orang kalau baca Al-Qur'an sesuai dengan makhrujnya Biar kata suaranya pas-pasan Kedengarannya enak Ini kayak saya nih contohnya Suara saya kan pas-pasan Coba saya membaca Al-Qur'an ya A'udhu billahi minas shaytanin rajim Bismillahirrahmanirrahim Law anzalna hadha al-Qur'an Ala jabalin La ra'aytahu khas Shian mutasaddi'an Min khashyatillad Watilkal amtalu Nadribu halin nasi La'allahum yatafakkarun Enak gak kedengerannya Walaupun gak enak Kura-kura aja Enak dengarannya Kenapa kok bisa enak ya Itu dia teman-teman Ada sirul Qur'an Ada sirnya Al-Qur'an Yang memang gak akan pernah bosan Orang tuh dalam membaca Al-Qur'an Bahkan Sayyidina Uthman Pernah bersumpah Kata Sayyidina Uthman Wallahi Wallahi Lawlal guful Fikulu bin nas Sungguh demi Allah Andai tidak karena gembok-gembok Yang menutup hati manusia Lama syabak min Al-Qur'an Orang tuh gak akan pernah kenyang Baca Al-Qur'an Andai tidak karena tutup-tutup Berupa dosa-dosa Yang dikerjakan sama seorang mu'min Sama seorang muslim Niscaya pasti Dia gak akan pernah bosan-bosan Membaca Al-Qur'an Orang mu'min Gak akan pernah kenyang Baca Al-Qur'an Kayak masih haus terus gitu Kayak masih kepengen terus gitu Kok udah selesai nih Aduh masih kepengen nih Tapi udah ntaran aja dah Itu orang mu'min yang bener Kayak begitu tuh Ustazah Saya kok sebaliknya ya Kalau baca Al-Qur'an Rencananya satu jus Baru baca beberapa ayat Ya udah setengah aja dah Habis tuh baca kemudiannya Tiga lembar aja dah Baca beberapa ayat sesudahnya Dua lembar aja dah Sampai di ujung ayat Sodakallahul azim Kok rencananya banyak Malah justru jadi sedikit Kenapa tuh Ustazah Ya ini disebabkan karena Dosa-dosa Yang banyak menumpuk di hati kita Mudah-mudah Allah ampuni dosa-dosa kita Insyaallah Biar kita jadi orang Yang gak cepet kenyang Kalau baca Al-Qur'an Amin Ya Rabbah Amin Amin